Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama Bank Jambi, Jumat pagi meluncurkan BUMDES Plus di Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Tanjung Jabung Timur. Peluncuran BUMDES Plus oleh Bank Jambi ini bertujuan untuk memberikan fasilitas dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Desa Lambur II terpilih menjadi tuan rumah launching badan usaha milik Desa Plus yang digelar oleh Bank Jambi dan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini dikarenakan BUMDES Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, merupakan salah satu BUMDES terbaik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Launching BUMDES Plus ini dihadiri langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Timur Romy Haryanto, Direktur Umum Bank Jambi Pauzi Usman, Kepala OJK Perwakilan Jambi Endang Nuryadin, Perwakilan Bank Indonesia Jambi Eva, serta Kepala Dinas PMD Tanjung Jabung Timur Syafaruddin. Launching BUMDES Plus ini ditandai dengan pemencetan tombol oleh Bupati Romy Haryanto. Dalam kesempatan ini, Bank Jambi juga memperkenalkan aplikasi mobile banking, di mana melalui aplikasi ini masyarakat hanya cukup menggunakan aplikasi di handphone berbasis Android dan tidak perlu repot-repot harus membawa kartu kredit dan uang tunai. Bupati Tanjung Jabung Timur Romy Haryanto dalam sambutannya berharap BUMDES di Tanjung Jabung Timur ke depan dapat memberikan kontribusi maupun perubahan yang nyata terhadap pendapatan asli daerah desa, sekaligus memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dan kepada pengelolaan tentunya kami harap bahwa pengelolaan, bahwa pengelolaan, bahwa pengelolaan BUMDES. Harapan kami tingginya pengelolaan dapat mengelola BUMDES ini dengan transparan dan dapat juga tanggung jawab kami pada hal-hal yang akan dilakukan di depan. Sementara Direktur Umum Bank Jambi, Pausi Usman, mengatakan, Bank Jambi hadir untuk memberikan bantuan permodalan dalam bentuk pinjaman atau kredit terhadap BUMDES dan masyarakat. Melalui program ini, ia berharap kehadiran Bank Jambi di Tanjung Jabung Timur dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jadi, Bank Jambi selaku, Bank daerah bergerak untuk mensuksetkan program tersebut. Dan salah satu bentuk peran Bank Jambi, sebagai lembaga keuangan perbankan adalah memberikan bantuan permodalan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dengan adanya program di sini, kami mengharapkan sekali keberadaan Bank Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Eko Wijaya, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!